Betul dalam beberapa kali dialog di internal organisasi memang kita memberikan masukan bahwa kalau bisa gitu secara bertahap kenaikannya karena kan memang saat ini kita semua baru saja mulai pulih ya aktivitas dunia usaha dalam negeri itu sudah cukup baik, itu sudah mulai bergeliat namun juga kita mengetahui rantai pasok global belum sepenuhnya pulih jadi dari mulai isu yang kita hadapi di awal tahun ketika kelangkaan armada logistik misalnya untuk kelangkaan kontainer dan sebagainya itu kan sebabnya Indonesia sendiri punya satu visi bahwa kalau kita untuk pulih dunia itu mesti bersama-sama nah dengan adanya ketidaksamaan momentum pemulihan ini mengakibatkan juga kita ini tidak secepat itu pemulihannya nah di saat yang bersamaan juga pemerintah ternyata memilih pendekatan lebih agresif di saat ini kami juga melihatnya sebagai sinyal bahwa sebetulnya upaya untuk menahan laju pelemahan rupiah jadi sebetulnya kita menerima ini dengan cukup berbesar hati namun juga harapannya kebijakan kedepan lebih prediktif dan juga lebih berkoordinasi dengan dunia usaha agar kita juga dapat mempersiapkan juga secara teknis internal dan juga mengkoordinasikan dalam rencana ekspansi ataupun rencana investasi para pelaku usaha di tanah air kurang lebih seperti itu Mbak Naga apakah artinya pengusaha saat ini tidak bersiap untuk kenaikan suku bunga hingga 50 basis point ini? sebetulnya kalau dengan masukan yang kami terima dari para anggota di internal kami sebetulnya tidak sebegitu besarnya resistensi terhadap kenaikan suku bunga sebesar 50 basis point yang saat ini diberlakukan oleh Bank Indonesia tetapi memang jauh kalau kita bandingkan dengan kenaikan harga BPM yang sebetulnya belum lama ini dilakukan oleh pemerintah tetapi sebetulnya dalam konteks misal pelaku usaha yang memang sudah mapan itu mereka tidak mengalami kesulitan lah karena memang saat ini juga sektor perbankan secara agresif memberikan tawaran pendanaan yang sangat kompetitif namun yang kita juga harus dapat memastikan juga bahwa bagaimana teman-teman pelaku usaha di kecil dan menengah yang sebetulnya mereka sangat terdampak juga ketika ada penyesuaian suku bunga yang akhirnya mempengaruhi juga pengembalian cicilan kredit mereka dan juga secara teknis bagaimana juga di sektor properti yang secara langsung betul-betul akan terdampak sehingga akhirnya keputusan orang untuk melakukan pembelian properti misalnya ataupun lahan-lahan yang saat ini masih tersedia untuk dapat dimiliki oleh masyarakat itu menjadi tertunda karena memang saat ini ada tren kenaikan dari BI rate yang akhirnya memberikan dampak langsung terhadap suku bunga pinjaman untuk kredit pembelian properti seperti itu baik dari 25 basis point ke 50 basis point apakah risikonya akan sangat signifikan untuk pengusaha yang tadi Bapak sampaikan untuk yang kecil dan menengah dan juga untuk sektor properti? saat ini sebetulnya masih dalam taraf yang masih dapat dikendalikan saya optimis sekali karena memang kenaikannya sebetulnya memang Bank Indonesia secara indikatif sudah memberikan tanda-tanda lah mungkin nanti desisi moneter bisa disampaikan juga untuk narasumber berikutnya itu sudah cukup terlihat namun kita harapannya memang sampai akhir tahun itu kelipatannya 0,25 basis point lah tapi kemarin tiba-tiba mungkin karena memang tadi kita sudah lihat juga dipaparkan oleh CNBC bahwa secara bersama-sama juga bank-bank sentral di negara-negara lain juga melakukan hal yang sama jadi ini sebetulnya langkah yang sangat-sangat bisa dipahami lah ketika Bank Indonesia juga dengan tekanan belum lama ini kan kita tembus 15 ribu per dolar Amerika nah itu juga menjadi salah satu indikasi juga kenapa akhirnya pemerintah guru-guru untuk melakukan penyesuaian agar mengendalikan juga laju inflasi sama sebetulnya yang kita khawatirkan adalah daya beli untuk kelompok-kelompok yang memang berpendapatan tetap ketika misalnya beban pembayaran cicilan mereka meningkat pasti mereka akan mengulangi konsumsi yang lain apalagi kemarin juga ada tekanan juga dari kenaikan harga BBM yang juga terasa sampai seluruh lapisan masyarakat nah itu sebetulnya yang jauh memberikan dampak turunan lainnya gitu kepada kami para pelaku usaha yang secara langsung berinteraksi dengan begitu banyak sektor dan juga begitu banyak pemaku pentingan kurang lebih begitu anaknya kita berangkatnya tadi disampaikan Pak Banjaran ini mungkin yang harus kita perhatikan adalah likuiditas falas di dalam negeri gitu dan kalau kita melihat betapa dunia usaha ini sebenarnya juga sudah mulai pulih begitu banyak juga yang sudah mengajukan kredit falas gitu tertarik apa sebenarnya pengusaha dan sebutuh apa untuk memanfaatkan likuiditas valuta asing di dalam negeri ini? sebetulnya terkait dengan daya apa ya ketertarikan dunia usaha melakukan pinjaman sebetulnya akan sangat berpengaruh sekali terhadap iklim di global sendiri nah sekarang ini volatilitasnya kan masih sangat-sangat dinamis dan kita sudah tahu bahwa dampak posisi geopolitik yang sekarang diakibatkan peperangan yang ada di kawasan Eropa itu cukup pengaruh juga dari daya permintaan dari sektor-sektor yang selama ini menopang pendapatan kinerja falas juga gitu yang tadi sudah disampaikan itu kinerja ekspor lah bahasanya nah masalahnya adalah seperti ini sekarang ketika misalnya ketidakpastian global ini justru lebih mempengaruhi dibandingkan apa yang terjadi dalam masalah suhu bunga gitu jadi sebenarnya dunia usaha kita akan sangat happy saja melakukan pinjaman ketika memang dasarnya permintannya ada dan juga secara sirkuler itu akan memberikan dampak turunan yang win-win buat kita gitu jadi kita akan sangat-sangat sifatnya merespon secara sehat gitu loh ketika misalnya walaupun kenaikannya ini ada ataupun misalnya acuannya juga semakin tinggi tetapi kalau memang imbal hasil yang besar kita akan secara oportunis akan mengambil tetap pinjaman tetapi yang patut diwaspadi adalah gini sebetulnya kepastian iklim usaha ini yang sebetulnya sekarang kan kita momentumnya agak menarik mungkin nanti bisa diulas juga Pak Bajaran kita sekarang sedang menuju tahun pemilu yang lebih awal nah itu sebetulnya jauh lebih mengkhawatirkan terhadap stabilitas terkait kebijakan yang konsisten sampai nanti di tahun-tahun berikutnya jadi rata-rata ketika kita melakukan pinjaman kan tidak untuk jangka pendek tapi kan minimal dalam jangka waktu 1 tahun ataupun bahkan 3-5 tahun nah itu sebetulnya lebih jauh kita lebih perhatikan gitu kalau untuk sekarang volatilitasnya masih dalam taraf yang moderat kita rasa tidak akan memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap minat ataupun daya tarik pelaku usaha untuk melakukan pinjaman baik dalam bentuk rupiah maupun dalam bentuk mata uang asli selamat menikmati selamat menikmati terima kasih